Sesaat lagi, Anda akan seksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Buat kalian, saya baru dapet perintah dari komandan saya Kalian ikut lomba 17 Agustus, sementara saya suruh mentorin kalian Kita sebagai sesama orang timur, kita harus kompak Kalian orang timur kan? Ya Sama Ini kakak timur mana nih kakak? Saya Jawa Timur Saya Jawa Timur Saya Jawa Timur Kakak dulu yang anak pang Dibis itu kan? Saya ingat kakak Kakak dari balas Dibis kena mobil tentara Sini Sini Boleh keluar nih? Boleh Kita bertiga, eh berempat Kita harus membentuk sebuah tim yang kompak untuk memenangkan loba 17 Agustus Siap kakak? Siap, siap Siapapun yang menang akan dibebaskan sama komandan saya Siapa yang kalahkan masuk sel Jadi aku pengen kalian yang menang Siap, siap Tapi denger, denger dari kubu sebelah yang di mentori sama Wendy Lawan-lawan kandian itu suka pakai ilmu hitam, betul? Hahaha Nanti kita cek kodam dulu, cek kodam Saking ilmunya, saking kuatnya Lihat kulit cahaya Tadinya putih Tadinya putih? Sekarang hitam Bang, gara-gara ilmunya dia Gara-gara ilmunya dia Gara-gara ilmunya dia Bang Yang lain itu Kodamnya kan jin Hewan Dia kodamnya diri sendiri Wah Diri sendirinya adalah kodamnya Ah iya ini, berarti kita harus atur strategi Ya Saya belum tahu ada lomba apa aja Cuman kalau misalnya ada lomba main kelereng Kalian yang maju ya Saya gak kuat manjak Kodam kelereng Wah Hahaha Wah Ini kan sudah biasa tuh Orang timur gak gini-gini banget Saya perhatikan Madura Tidak boleh pakai begini Boleh Saya timur juga bang Madura timur Bangkalan 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 ojek Bangkalan Bangkalan Kok lu bawa jalan-jalan mereka? Loh Jangan asal nebak sampai tidak tahu siapa saya Siapa sampai? Indah Permatasari Indah Happy Nggak? Pertanyaan Happy Nggak ke Indah itu Untuk memastikan ilmu hitamnya masih bekerja Betul Betul Kalau sudah jawabannya tidak Oh berarti saya harus melakukan Harus mulai begini lagi Lu jangan latihan di sini dong Buat pembahan Gue lagi mau nyusun strategi sama mereka Eh adik Kau kasih tahu teman-temanmu Kami Kami akan memenangkan Tapi kayaknya Firasat saya mereka yang menang Jangan dibuka dong Kau punya firasat Hanya insting Nggak ya nggak boleh Sepertinya pertandingan nanti kita akan Seri Kami akan menghargai kalian Karena bagaimanapun saya butuh lahan itu Karena saya punya kakak bos Suruh saya rebut lahan itu Kau punya kakak bos Kami punya James Kokonomin Kau mau laguin persiapan Jangan di sini Ntar lu ngupi strategi Eh jangan di sini enak aja Masuk Apa masuk dulu Oke Ini urusan dua orang ini Dua orang ini ketuanya Kita keluar dan kita akan Masuk-masuk kalian Orang-orang tigur masuk Sulawesi NTT Kami orang Papua di dalam penjara Ini orang Papua semua yang di penjara nih Eh kau orang Sunda Masuk Terus lu mau gimana ntar perlombaan Kita mau serius nggak ini Serius lah Serius lah Mau petisinya serius ya Ya kakak Mana Bim Bim Bukan Kau yang paling calang Ini pemenangnya Saya udah bawain Menepon nyokap Menepon nyokap Kenapa ya Enggak jadi Kenapa Cuma 16% Cuma Yang ketua geng-ketua geng itu ya Ini ketuanya Ini yang ketuanya namanya Ari Keriting Betul Karena dia komika Kalau di orang salon Ari Kerimbat Dua Tapi bang Ari Keritingnya kan senior saya kan Di dunia satu ku terkenal banget komika yang cerdas berawasan luas berilmu tinggi tapi itu dulu sekarang dia berilmu hitam itu kan bagian dari ilmu juga Mertua apa kabar kakak baik Alhamdulillah sehat-sehat terakhir ketemu kemarin lebaran namanya kakak bos betul kan emang orang timur betul kalau yang main orang kecil Kiki bos itu apa tujuan untuk merubah stigma katanya tidak tidak juga merubah stigma jadi orang kan selalu menganggap kalau orang timur itu ini kan ceritanya tentang seorang preman yang pengen jadi penyanyi tapi suaranya jelek memang kita ada pengen rubah stigma ya orang kan selalu menstigma orang timur itu bisa menyanyi jago menyanyi nah di film ini kita bikin orang timur harus tidak tahu menanyi jadi kita mengubah stigma yang positif menjadi negatif malah ini luar kembali ya kan memang banyak talenta-talenta orang timur yang memang suaranya merdu gitu ya kami kami capek loh ketnikahan ditodong nyanyi terus tidak semua orang timur bisa menyanyi saya kira film kakak bos itu mau mengubah stigma dari orang timur yang galak karena orang timur itu baik-baik oke tetap galak di film aja hahaha 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 ha 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 eh dan sembarangan orang udah screening kau mertuanya suka suka kalau Bang Abdul itu uh ini kelihatannya timur doang tapi S2 matematika boleh aku ngomong gitu ya ngomong gitu pemerintah pemerintahan pendidikan mereka mau sekolah kalau masih kalau ada lagi gen otak zaman dulu banget berarti kan hebat kalau matematika berhitungan kalau salah perhitungan tapi jujur ya aku paling takut tahu sama mereka berduanya abang-abangan ini karena di Twitter kan kita beda pilihan kan dan Bang Abdul paling orang yang nolak kalau dibilang buzzer tapi pas dibatuhi pres duduk kali depan relawan dia bilang bazar nggak mau mau dibilang tim ses atau relawan namanya beda tapi bayarannya sama juga gue pikir beneran relawan ada kalau ditawarin Oh iya gedean nol dua kalau kalau Abdur ini dikenal S2 matematika berarti kan jago berhitung ya kira-kira bisa memperhitungkan nggak langkah Marcel menjadi wakil wali kota bakal sejauh mana gitu ya ini dilema nih sebenarnya nih Marcel nih ya di satu sisi kalau tidak pilih dia kita pilih dinasti tapi kalau tidak saya pilih dinasti pilih dia Marcel mundur kasih yang lain dong tapi menurut abang nih kalau saya sih di sini kan sering banjir Iya Iya sering banjir boleh nggak kalau misalnya bangun lapangan sepak bola gitu ini Pak Halo Assalamualaikum po katanya ini kerja juga ini po dagang kue-kue gini iya pagi katanya datang ke pamulang padahal tinggal di Medan betul ini menurut gua apa kira-kira yang dibutuhkan buat punya daerah nih ya kalau sama Bang ya pengen dimakbulin aja dah warga sini dah gitu gitu ya ya eh kira-kira apa yakin nggak kalau saya bakal oke Wah masih lah kan udah wapres turun ke sini apa-apa habis aja bangku tapi sebenarnya boleh-boleh aja kan komika mencalonkan diri kan boleh-boleh terus yang bikin lu rasa apa iya abang bilang muak ketemu kemarin Iya karena capek aja gitu kadang-kadang tuh itu tuh kalau kalau di stand up tuh hal-hal yang kita what if aja masih ya di dipanggung ya kita seandainya nih teman-teman seandainya eh ternyata sekarang kejadian semua jadi kayak misalkan kayak nama aplikasi gitu yang si Pepe si Pepe iya itu kan itu kan tipe-tipe materi yang kita tuh biasanya andaikan ya misalkan teman-teman ada aplikasi yang namanya begini itu kan jokes what if gitu kok ternyata karena sekarang kenyataan terjadi gitu tapi ya kalau selama ini mungkin banyak yang khawatir ya sama adik Marcel ya tapi kalau menurut saya ya abang jangan sebut nama Bang Oh ya bentuknya orang kalau selama ini orang banyak yang apa namanya selama ini kita seringkali berharap pada orang yang membawa kemajuan tetapi kemudian kita dikecewakan Bagaimana kalau misalnya kita melihat orang yang mungkin kita rasa akan mengecewakan tapi malah dia bisa bawa kemajuan bukan tidak menutup kemungkinan kan segitunya nggak mau mendukung saya bukan KTP apa mulang juga saya tidak gurus tangsel 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 juga adik Marcel sudah mencoba ya berarti kayaknya kayaknya kok pikir-pikir lagi sudah sudah coba kalau memasalahkan itu padahal lu bukan KTP lu bukan tangsel ya nah bukannya gue tangsel nih abang ada yang mau dilubah ada calon wali kuatnya udah ini didamain aja ya hati-hati-hati kita lihat di lombas ya tidak ada ya tidak ada pokoknya tidak ada damai-damai tidak ada jangan dong harus damai aku harus masuk dalam sel kau masuk Bapaknya pejabat bisa keluar dari sel Bapak saya Marcel karena perlombaannya oper sarung nih kayaknya tim Wendy lebih diuntungkan ya apalagi kalau Wendy jadi orang pertama Wendy kan tingginya cuman setinggi aku menang aku udah siapin vitamin vitamin obat kuat katanya lombanya cuman oper-oper sarung ini tapi butuh teknik kecepatan enggak perlu kuat tapi aku punya sesuatu lagi nih biar kamu menang oke kamu sini tuh kamu terluka ntar atit anak tau aku pakai ini aku pinjem dari tim suwat tim apa? suwat tim suwat aku tuh takut banget kalau kamu sampai kenapa-napa nggak usah kalau kayak gini malah ntar berlebihan ini lawan kamu tuh pada rusuk-rusuk ya elah udahlah hasty kamu tuh udah terlalu berlebihan ini nggak perlu nggak perlu orang lomba 17-an doang iii aku tuh ya takut banget kalau sampai kamu kenapa-napas ntar kalau kamu luka-luka gimana? oh tenang aja kalau luka-luka aku udah harus siapin ini nih nih betadine antiseptic ini andalan gua buat nyegah infeksi kalau misalnya gua luka ti jadi makanya gua selalu stand by kan kerja gua bahaya juga kan nah betadine antiseptic solution ini terbukti ampuh soalnya ada kandungan antiseptic povidone iodine 10% dan itu bisa ngebunuh 99,9% kuman penyebab infeksi oh mantep sih itu ya kalo cara pake cuma tinggal di tetesin gitu doang nggak nggak? nah untuk perawatan luka caranya tinggal bersihin dulu lukanya pake air mengalir terus pakein aja betadine antiseptic solution ke tempat yang luka terus tutup deh lukanya pake plaster atau pake penutup luka lainnya gitu oh Dika aku tuh pernah waktu pas luka aku bersihin lukanya pake air mengalir tapi pake air mengalir katul lampak aku ikut nyanyi waww dari keran aja aww aduh kenapa itu? kakit aku tadi ada luka gores gak sengaja kekerempet truk waww kena ini kena ini kakit waww coba liat mau dong dikasih betadine kayaknya bisa liat tuh kan kamu kalo ngadu sama aku suka berlebihan ini pak paling luka gores kertas ini ya kan? ya tapi kan ya kertasnya ada di truknya hahahaha nah tenang tenang kalo urusan itu nih aku punya ini juga nih 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 namanya betadine salep antiseptic ini solusi buat luka gores kamu waww nih goles juga kan erih gak? erih gak? gak perih betadine salep antiseptic itu gak mengandung alkohol jadi gak akan perih udah gitu ya ti betadine salep antiseptic ini oil based jadi luka kita tetep pulih dan kulit kita tetep lembang oh gitu ini cuma luka gores doang kok Dika udah deh kalo buat luka yang lain bisa gak sih kak? buat luka yang lain bisa dong betadine salep antiseptic ini bisa buat luka kecil luka gores bahkan sampe luka bakar sekalipun dijamin luka kita pasti pulih tanpa perih ti oh iya gak perih ini buat kamu aja taruh di kantong kamu jadi standby kemana-mana ya 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 wah ini sih bakalan stok deh pokoknya aku akan sedia betadine juga setiap hari selalu dibawa kemana-mana harus kalo itu betadine salep antiseptic dan dan betadine antiseptic solution bisa didapatkan di apotik dan di minimarket terdekat karena kalo luka ya betadine solusinya terima kasih terima kasih anda telah menyaksikan lapor bak yang dipersembahkan oleh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih